Sultan Muhammad Idris Sultan Muhammad Idris lahir pada tahun 1667 di Jembayan yaitu sebuah desa yang kini masuk kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara Sultan Haji Muhammad Idris merupakan Sultan ke-14 di Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura Sultan Haji merupakan anak dari pasangan Haji Pangeran Dipati Anom dan ibu bernama Haji Datu Pangyang Penggi Sultan Haji naik tahta pada tahun 1735 dan menjadi Sultan pertama di Kesultanan Kutai Ingmar Tadipura yang menyandang nama bernuansa Islam Dalam pelantikan menjadi Sultan itu, Sultan Haji mengucapkan sumpah dalam upacara erau yang sakral dan disaksikan rakyat serta para leluhur Pada sumpah itu disebutkan seorang Sultan harus menjalankan ketentuan kerajaan seperti taat terhadap adat istiadat Indikator kuatnya pengaruh Islam saat itu adalah dengan digunakannya syariat Islam pada undang-undang dasar kerajaan yang dikenal dengan Panji Selaten dan undang-undang Barajananti Kedua undang-undang tersebut berisi peraturan yang disandarkan pada hukum Islam Sebutan Kesultanan memang sudah sepantasnya diberikan kepada Kerajaan Kutai Ingmar Tadipura Mengingat Islam memang memegang peranan penting dalam pembentukan fondasi hukum dan pemerintahan Sultan Haji Muhammad Idris dikenal sebagai tokoh yang sangat penting dalam sejarah perjuangan Kerajaan Kutai Kartanegara Ia adalah satu-satunya raja dan pemimpin dari Kerajaan Kutai yang berjuang dengan gigih Militan dan tanpa kompromi mengusir para penjajah Belanda Di bawah pimpinan Sultan Haji Muhammad Idris dengan kekayaan yang dimiliki Kerajaan Kutai Kutai membeli senjata dan mesiu yang diselundupkan dari Brunei, Solok, dan Mindanao Persenjataan tersebut merupakan persiapan untuk memerangi POC Belanda Pada masa kekuasaan Sultan Haji Muhammad Idris Berkat kekuasaan dan pengaruh diplomasi dan kewibawaannya Ia berhasil mengkoordinir kekuatan pasukan tempur yang direkrut dari pejuang Kutai, Pasir, Sambaliung, dan Pagatan Pasukan kekuatan tersebut berkekuatan kurang lebih 800 orang Termasuk perwira dan prajurit sepangan raja Kesultanan Kutai Setelah persoalan kerajaan-kerajaan yang ada di daerah pedalaman Bugis dapat diatasi Lamadu Keleng dan pasukan dari Kerajaan Kutai Serta para pemimpin pasukan perang lainnya Bersiap-siap untuk melakukan serangan ke POC di Port Rotterdam Pasukan kerajaan gua di bawah pimpinan Karaeng Bontolangkasa juga sudah siap Balasan surat dari Karaeng Bontolangkasa dibawa langsung ke Tosora oleh anaknya Ibondak Jawaban itu menunjukkan semua rencana sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan Bahkan Karaeng Bontolangkasa telah menyampaikan bahwa benteng perlindungan dan pertahanan telah dibangun di Jongaya sampai Panampu Hubungan persahabatan kerajaan Wajo dan Kutai Kartanegara diperkuat dengan pertalian perkawinan kakek dari Sultan Aji Muhammad Salehuddin Yaitu Sultan Aji Muhammad Idris Menikah dengan keturunan Lamadu Keleng Sehingga antara kedua Islam ini saling bantu-membantu dalam melawan musuh-musuh mereka Salah satunya seperti yang terjadi saat penyerangan kerajaan Islam Wajo terhadap benteng Fort Rotterdam Atau saat ini dikenal di Ujung Pandang Pada tahun 1739, Aji Muhammad Idris dengan gagah berani ikut dalam penyerangan tersebut Sekembalinya Sultan Aji Muhammad Idris ke Kutai Ia mengambil pucuk pemerintahan kerajaan Kutai dari Sultan Aji Kado Ia memerintah dengan adil dan bijak rakyat hidup sejahtera dan bahagia Sultan Aji memimpin kerajaan pasar cukup lama Hingga suatu ketika datang utusan dari kerajaan Paniki bernama Lapa Lebih Utusan ini dikirim oleh Petasi Bengareng Untuk menyampaikan berita agar Sultan segera berangkat dari kerajaan Paniki Sebab di sana sedang berkecamuk peperangan besar Di Tanah Bugis telah berkecamuk peperangan dahsyat antara kerajaan bone melawan kerajaan Paniki Sopeng Malu Setasi Sidenreng Pimpinan dari lima kerajaan itu ialah Lapa Rusi Petta Buranti Namun Panglima Perang ini telah terluka parah sehingga dibutuhkan Panglima Baru untuk memimpin perang ini Hasil dari musyawarah lima raja-raja yang ikut berperang memutuskan untuk memilih Sultan Aji Muhammad Idris Sebagai menantu dari Petasi Bengareng untuk menjadi Panglima Perang menggantikan Lapa Rusi Petta Buranti Hal ini dikarenakan Sultan Aji Muhammad Idris dianggap cukup kuat dan mampu untuk memimpin peperangan Setelah mendengar laporan dari utusan kerajaan Paniki Maka Sultan Aji Muhammad Idris menerima tawaran tersebut dan siap untuk berangkat ke kerajaan Paniki dengan menggunakan perahu layar Perbekalan dibawa secukupnya serta membawa pengiring dan pasukan yang kuat untuk menghadapi perang Dalam perjalanan ke Tanah Bugis, Sultan Aji Muhammad Idris tidak didamping sang istri Hal ini dikarenakan permain syurinya sedang hamil besar Sedangkan tampu kekuasaan raja untuk sementara dipindahkan ke Aji Kado Kemenakan dari Raja Pantun yang bernama Maharaja Dipati Suramendasar Laskar gabungan lima kerajaan di Tanah Bugis mendapat semangat baru dalam perjuangan melawan bone Setelah kedatangan Sultan Aji Muhammad Idris Beserta 80 pasukannya yang terdiri dari 40 permagasari Di bawah komando Sultan Aji Muhammad Idris Laskar perjuangan melanjutkan peperangannya melawan kerajaan bone Dalam setiap pertempuran yang dilakukan, kemenangan selalu berpihak pada Sultan Aji Muhammad Idris Hal ini mengakibatkan kerajaan bone menyerah dan mengadakan perjanjian perdamaian Hal ini kemudian disetujui oleh lima raja-raja yang bersekutu karena memang mereka tidak menginginkan permusuhan Perjanjian perdamaian pun dilakukan ditandai dengan bedil senapan dan meriam yang tak lagi meletus Serta keris telah dimasukkan kembali ke sarungnya Masing-masing anggota Laskar pulang dengan perasaan gembira Hal lain terjadi pada Sultan Aji Muhammad Idris Sebab ia tak dapat pulang ke Kutai dengan segera sebab ia belum mendapat izin dari mertuanya Hal ini dikarenakan Lamadu Keleng masih ingin berkumpul lebih lama dengan Sultan Aji Muhammad Idris Keberadaan Sultan Aji Muhammad Idris di Tanah Bugis ternyata menjadi ancaman tersendiri untuk kerajaan Gua Talo Mereka menganggap Lamadu Keleng bisa saja menjadikan Sultan Aji Muhammad Idris sebagai senjata untuk melawan kerajaan Gua Talo Untuk mencegah hal ini maka kerajaan Gua Talo mengatur siasat untuk membunuh Sultan Aji Muhammad Idris Raja Gua Talo kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuat lubang besar Yang ditancapkan bambu dan besi runcing yang mendongak ke atas Kemudian lubang itu ditutupi dengan ranting Dengan lapisan atasnya daun-daun hijau seolah daun itu baru saja jatuh dari ranting pohon sekitar Sehingga jebakan lubang itu benar-benar sempurna untuk menjebak Sultan Aji Muhammad Idris Sultan Aji Muhammad Idris seperti biasa melakukan perburuan Hingga ketika itu ia pun terperangkap yatuh ke dalam lubang tersebut Tubuhnya terkena tusukan bambu dan besi runcing di dalam lubang Ketika itu pun Sultan Aji Muhammad Idris tidak tertolong Dan ia meninggal di tempat Pada waktu itu ia dimakamkan di daerah peniki Sedangkan para pengikutnya tak ingin kembali ke Kutai dan tetap tinggal di kerajaan Wajo Sebab ia ingin merawat makam sang raja yang telah mangkat Para pengikut Sultan Aji Muhammad Idris Kemudian diberikan sebidang tanah untuk dihuni Dan membuat sebuah perkampungan Kepertian Sultan Aji Muhammad Idris yang begitu tragis Membawa kesedihan yang mendalam bagi kerajaan paniki Dan rakyat kerajaan bugis lainnya Seperti Sopeng, Mule Sitasi, dan Sidenring Dengan penuh hormat, rakyat kelima kerajaan itu Menyambut almarhum Peta Arung Kute Peta Matin Rori Kawane Dan mengumurnya dengan perasaan penuh haru Saat ini situs makam Sultan Aji Muhammad Idris tersebut Berada dalam konflik makam pahlawan nasional Lamadu Keleng di Sengkang, Kabupaten Wajo Fakta dan data sejarah perjuangan Sultan Aji Muhammad Idris Yang gigih melawan penjajah kolonialis Belanda Di awal abad ke-18 Cukup mendukung untuk ditetapkan sebagai seorang pahlawan nasional Seperti yang dianugerahkan sebelumnya kepada Lamadu Keleng Oleh karena itu, fakta perjuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Kute Kartanegara Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Serta pemerintah Kabupaten Wajo mengusulkan Sultan Aji Muhammad Idris Sebagai pahlawan nasional Sebagaimana yang disandang oleh mertuanya Lamadu Keleng Terima kasih telah menonton!